Halo teman-teman, selamat datang kembali di Koko Luya Channel Jadi di video kali ini Koko bakal ketemu salah seorang opah yang mungkin kalian udah pada kenal juga Dan kami bakal ngobrol-ngobrol sedikit nih So stay tune aja di video ini sampe abis Oke guys, jadi Koko udah sampe di tempatnya Sekarang Koko mau pesen kopi dulu Dan sambil nunggu di Minho nya datang Enaknya minum kopi apa ya? Annyasuh Oke so guys, hari ini aku punya guest yang istimewa yang adalah Mr. Lee Minho Dan BTW, kalo kalian gak tau ternyata Mr. Minho ini lancar bahasa Indonesia loh Mr. Minho, bisa lu ngomong Indonesia? Untuk... Gak banget, gak banget Nane... Ani... Halo Ani, Ani, Ani Ani Nane Indonesia Jadi guys, bagi kalian yang gak tau ternyata ini Lee Minho dengan kearifan lokal Disuruh jadi Lee Minho ya? Iya Boleh perkenalan sedikit gak sih Koko itu siapa sebenernya? Aku adalah aku Halo guys Saya adalah Willy Andresen Dan saya adalah seorang manusia biasa Tinggal di Jakarta Buka kelahiran Jakarta Suka traveling Hobi saya traveling Bisnis saya traveling Oh jadi all about traveling gitu ya? Yes, it's all about traveling Tahun ini umur berapa kok? Kalau ditanya umur Gimana ya Apakah sudah kelihatan operasinya masih kelihatan 20-an? Masih kencang gak ya? Masih kencang Tahun ini 31, sudah mau 32 Wow Gak keniapun kayak 31 gak sih guys? Kayak masih 22 atau 23? Alhamdulillah Ternyata it works ya Operasi dimana kok? Gak operasi, cuma suntik-suntik aja Oh suntik-suntik aja Mungkin abis ini Koko Leo harus coba suntik-suntik juga Gak usah, masih kencang Masih kencang Dulu backgroundnya apa aja tuh kok? Background saya, secara studi secara akademis Background saya itu S1 Invol komunikasi S2 juga adalah sekomunikasi Dan soon to be mungkin nanti akan S3 Di komunikasi menjadi seorang dokter Jadi basic akademis itu adalah komunikasi Jadi diajarin cara berkomunikasi secara masa dan secara interpersonal Yang baik seperti apa, itu baiknya secara akademis Gitu secara pekerjaan atau occupation-nya Dulu saya adalah seorang guru Kemudian setelah itu berubah menjadi seorang guru Kalau kata emak-emak itu Tour Ladder Tour Ladder Tangga ada kok? Iya Saya adalah seorang Tour Ladder Yang mana sudah saya lakoni setiap 8 tahun kemarin Dan sampai hari ini juga masih menjadi seorang Tour Ladder Wow, lo sharing sedikit gak kok pengalaman jadi Tour Ladder tuh gimana sih? Oke Menjadi Tour Ladder, ya saya tepatnya sudah 8 tahun lah jadi seorang Tour Ladder Sudah keliling kemana saja Ya puji Tuhan sampai hari ini sudah berkeliling sama 5 benua Wow 36 negara Tadi percaya apa jadi lupa Dan terus berpergian ke negara-negara Mengulang negara-negara tersebut Karena kan klien biasanya minta ke negara-negara itu Ya contohnya saja ya Ke China saja Coba beliau tebak Sudah berapa kali ke China? Hmm 200 kali Gak kebanyakan Mungkin misalnya ke China itu sudah 80-90 kali China Talk Wow Mungkin ke Korea itu sudah 25 kali Lebih kurang roughly Eropa yang mungkin sekitar 20 kali Lebih kurang seperti itu Dan bisa makan di tempat yang sama Tidur di hotel yang sama Kadang bisa mendapatkan kamar di lantai nomor yang sama Saking seringnya ya Betul sekali Jadi I found the soul of traveling Itu sebenarnya apa? Sebenarnya traveling itu adalah Engage with people Create love And then Kulinari Kemudian Yang ketiga itu adalah Traveling itself Go around places Itu the soul of traveling Jadi selama 8 tahun sudah berkata Memikirkan apa sih traveling itu Oh itu dah Nah kalau mau nanya nih Kan Leo cukup awam kalau soal traveling Sebenarnya traveling itu ada aliran-alirannya gitu gak sih? Kok kayak silat? Oke Traveling itu pada dasarnya Kalau misalnya kita bicara secara umum Traveling itu ada Bumacem ya Backpacker Dan juga ada Traveling in group Kalau backpacker itu biasa Traveling in a small group Group tapi small group Roughly 3 orang sampai 10 orang Oh banyak juga ya Lebih kurang seperti itu Kalau misalnya Traveling in group Itu biasa diatas 15-20 orang Bisa hitungannya Puluhan sampai ratusan orang Iya Oke Bedanya apa? Kalau misalnya Backpackeran Itu Segala sesuatu itu Bisa dipelajari secara online Dan bisa dibeli secara online Oke Kemudian Misalnya Oh gue mau nginepnya Di kota ini Di gang ini Deket pusat kerama ini Bisa Gampang Tapi kalau misalnya Traveling in a group Itu kita gak bisa beli online Kita harus memanfaatkan Seorang vendor Oke gitu Jadi vendor ini Ini biasanya Sudah ada kerjasama Ikatan kontrak Dengan beberapa hotel Di kontrak tersebut Jadi misalnya gini Oke vendor Saya butuh Saya ada grup nih 60 orang Ke Beijing Dia udah ada kontrak Jadi rate nya udah bagus Jadi kita gak usah pusing Dengan ketersediaan kamar Availability Dan gitu Jadi dia sudah bisa ngatur ya Jadi Backpacker itu Ada bagusnya sendiri Traveling in a group Juga ada bagusnya sendiri Jadi Lihat situasi dan kondisi Seperti itu Cuman kalau misalnya Backpacker Nah kan beberapa kali Aku juga backpacking Dengan teman-teman cook ya Wow Kendalanya apa? Kendalanya adalah gini Bangunnya siap Pasti siap Tidak teratur Kalau traveling in a group Pokoknya kita sebenarnya Harus jalan Gimana? Kalau ini bisa Jalan jam jam 12 Bayangin baru keluar dari hotel Kok ngapain? Cari nasi padang dong Jam 20 baru jalan dari hotel Kemudian aku menemukan Satu kendala Yaitu gini Objek wisata itu Tidak buka sampai malam Jadi kita itu cuma Punya waktu siang Sampai sore saja Tapi kalau traveling in group Kalau dari pagi Sampai sore Waktu yang lebih panjang Andalanya Apalagi Jadwanya itu Tidak pasti memang Bisa maximize Oh gue mau kesini Enggak jadi Di rumah kesini gampang Kalau traveling in a group Itu kita harus Ambil satu Jalan tengah Pokoknya lu suka Enggak suka Lu suka Enggak suka Oke kita jalannya Apa yang sudah disepakati Seperti itu Jadi lebih teratur Lebih ter Terorganisir Seperti itu Ya ada plus minus Pastinya Marik guys Caket Oke so Ko Willy Kan Koko tadi cerita Koko udah jalan kelima benua Yes Dan 36 negara guys Sebenernya belum habis Benua itu kan ada tujuh ya Antawa ya Tika sama artik ya Oh itu belum 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 Temenku dong Si Pingwin Nah Pola Bear Nah jadi Ko Kan Koko udah jalan Banyak banget tuh Benuanya Dan banyak banget juga negara Yes So which one is your favorite Which place do you suggest to us to visit Oke Pertanyaan ini yang paling sering dilontarkan oleh orang-orang Waktu bertanya Will Will Negara mana yang paling bagus yang kamu kunjungi Dan yang paling kamu suggest itu Itu lumrah banget Ya oke Jawaban saya hanya satu Yaitu Tidak ada satu negara pun di dunia ini Yang punya segala sesuatu Punya pemandangan Mungkin belajarnya nggak bagus Atau makanannya nggak enak Kulinernya bagus Tapi dia nggak punya pemandangan Jadi Nobody is perfect Ya seperti Koko Leo Tinggi Putih Ganteng Apa sih kekurangannya Mungkin ada tadi waktu di ceritanya Kayak banget guys Pasti ada Semua orang Nobody is perfect Ya kan Ya Jadi kalau misalnya menurut saya Negara yang paling cantik Untuk di kunjungi secara pemandangan Buat saya Adalah Saya sangat suka dengan Swiss Oh Swiss Swiss itu oke banget Keren banget Karena Swiss itu adalah Dia punya pegunungan Alpen Jadi Swiss itu bentuknya kayak Kempeng begini ya kan Kemudian sekitar 75% Wilayah itu dilewati oleh Pegunungan Swiss Nah Pegunungan Swiss itu adalah Pegunungan batu yang pucuknya lancip Berhiasan salju Wow Nah pucuknya yang aneh-aneh Dikasihlah nama Tiklis Dikasihlah nama Matterhorn Matterhorn itu adalah Gunung Obleron Logo Tobleron Oh itu Matterhorn Kemudian Ada lagi Gunung Jungfrau Yeager Dan lain-lain seperti itu Itu secara pemandangan Ya Pemandangan China juga bagus ya Cuman orang bilang Ah China Karena Kan WC-nya Potong dan lain-lain Oke guys Kalian traveling mau lihat WC atau pemandangan Tanya WC-nya banyak pisang goreng gitu ya kan WC-nya banyak pisang goreng Betul Jangan disana disini juga Saya juga ternanem pisang goreng Jangan mendiskriminasi Negara orang Oh oke Secara makanan kuliner Negara yang makanan paling enak Itu mana? Itu adalah Thailand Oh Thailand Oh Thailand ya? Sawadikap Sawadikap Enggak harus pakai suara itu Sawadikap 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 Itu makanan itu Enggak ada satu makanan pun Food stall ataupun di Di toko manapun Kalau misalnya kita datang One portion please Makan-makan-makan Wih gak enak Ini enggak ada Itu itu enak Semuanya enak Itu semuanya How Che San Jingping Enak Gila Kemudian kalau misalnya Untuk belanja Belanja yang murah dan branded Itu ada di mana? Amerika Oh Amerika justru Amerika Karena kenapa? Amerika itu contoh Coach Task Coach Saya pernah di-prim Berapa kali di Amerika Task Coach Harganya dari 500 USD Spatial Price Setengahnya langsung dipotong Habis Spatial Price Dia tambah lagi Dispon 50% Plus 20% Jatuh-jatuhnya cuma 90 USD Muset 500 guys Yes, yes Benar Jadi kalau misalnya Belanja di Amerika 1000 USD Bisa dapat 3-6 resep Gede-gede Wow Gitu Kemudian orang bilang gini Bukannya kalau belanja di Eropa Itu juga murah Oke Kalian harus tahu Kalau brand level Amerika dengan Eropa itu berbeda Contohnya Coach Itu brand levelnya Harga tasnya dibanderol Seharga 300-500 USD Oke Contoh kalau kita bandingkan dengan brand level Eropa LV LV Itu harga tasnya sekitar 1500-2000 USD Euro Wow Ya kan? Jadi Dua-duanya asli Mereknya asli Tapi ini 500 Ini 2000 4 kali liur Iya Tapi 2000 Euro Tas LV di Eropa Itu akan jauh lebih murah 20-30% Daripada tas LV di Indonesia Makanya orang itu mengklaim Kenapa belanja di Eropa itu lebih murah Karena 20% dari harga 30 juta Itu akan lebih murah gitu Itu beda Jadi 1000 Euro di Eropa Hanya dapet 1 barang kecil Dua barang Sedangkan 1000 USD Dapet 3 kantong resek besar Bisa ya Seperti itu Kalau Kampung Halaman Koko sendiri gimana tuh? Di Korea Di Korea Itu Itu belanja kosmetiknya sangat murah sekali Contohnya misalnya Saya sering di TTP Nama temen Sabun cuci muka dan lain-lain Seperti itu ya Di sini mungkin dijual sekitar 350-400 ribu Di sana itu Dijualnya hanya sekitar Roughly 100 ribu Wow Jadi itu bisa Harganya lebih murah Seperempat kali lipat Sangat murah sekali Guys You have to try to go to Korea Try to buy their cosmetic And try to Eat their foodstreet Itu Itu enak-enak juga gitu Jadi mereka Banyak sekali jual sate-sate yang di foodstreet Di Myungdong begitu ya Kemudian di sana itu Yang jualnya itu adalah Mas Mas-mas Mas-mas gitu ya Mas-mas Korea Mas-mas Korea guys Seperti itu Itulah kampung halaman saya Ayo 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 Kira-kira nih kok Kalau aku mau Traveling ke 4 negara itu Aku harus siapin berapa sih? Oke Ini saya akan berbicara tentang Traveling ke negara manapun Jadi Rumus ini bisa dipakai untuk ke negara manapun Instead of Berpergian ke negara-negara yang tadi saya sebutkan Ya pemandangan cantik Makanan dan lain-lain Seperti itu Untuk traveling itu ada Fixed Cost sama Variable Cost Kalau Fixed Cost itu Mau gak mau harus Variable Cost itu kan bisa di wave Bisa dihapus Fixed Cost dari traveling itu apa? Yang pertama adalah Riket pesawat Kemudian yang kedua adalah Makanya Akomodasi Tiga adalah Biaya Makan Empat biaya transportasi Udah itu Fixed Costnya Variable Costnya itu apa? Belanja oleh-oleh Kemudian Makan Itu juga bisa jadi Variable Cost Kenapa? Selain dari makan sehari tiga kali Kadang orang itu masih mau jajan makan-makan Nah itu Variable Cost yang bisa ditekan Jadi Agar kita bisa Kesana Foto-foto Sekedar megangin di social media gitu Dan tidak mati kelaparan Pulang dengan sehat walafiat Empat Fixed Costnya harus dipenuhi Gitu Nah sekarang itu sudah banyak sekali Tiket-tiket promo bisa dicari Travel Fair Kemudian kalau misalnya Traveling in a small group Itu juga bisa cari online Untuk hotel-hotelnya Cuman Untuk Apa namanya Traveling pribadi Backpacker Itu Itu mesti take time Ada satu orang yang mempelajari rutenya Dari point to point Jadi gak menghabiskan waktu Harus tinggal di mana dan lain-lain Dan itu gak semua orang itu mau Seperti itu Sebenarnya orang masih Cenderung gini Ah udahlah gue bayar travel agent aja Seperti itu Atau ya udahlah gue backpacker gak apa-apa Tapi gue ajak lu Gue bayarin lu Gitu Jadi lebih prefer Pakai travel agent aja Ya orang itu Karena gini Kita itu bisa memberikan konsultasi yang benar Dari point to point Tidak menghabiskan waktu seperti apa Kemudian pergi ke Negara tersebut Bulan berapa yang enak gitu Kemudian belanja apa sih Yang enak disana Makan apa sih Yang enak disana gitu Jadi fungsi dari Group leader Tour leader Itu bukan hanya sekedar Apa namanya Pre departure Tetapi Pas di Keberangkatan itu Pas perjalanan itu Dia sangat berfungsi sekali Kalau itu aku ya Tapi ada banyak Memang tour leader Pada prakteknya itu Memang disana itu Autopilot aja Udah bawa ke objek wisata Oke bubar ya Bye Kalau aku sih Kadang ya Bu makan ini enak Bu belanja ini Ini Jadi I give many suggestions Something like that So you do extra miles lah For your client Like that Nah kok Tapi kan Seperti yang Koko tau juga Viewers di channel ini Banyak kan millennials Oke Oke Dan kita semua tahu Millennials suka to travel Yes Tapi Kadang dompet sama keinginan tuh Gak sejalan juga Setuju gak sih? Setuju banget Setuju banget Saya pribadi juga begitu Banyak maunya Dompet gak mendukung Waduh Berarti harus beli dompet lagi Nah kira-kira nih Koko Ada suggest apa sih Best value traveling Untuk para millennial Seperti kita-kita nih Kira-kira kemana sih? Oke Itu sangat gampang sekali Yang Saya sebagai seorang Trip leader Tour leader Group leader Group leader Travel planner Ya seperti itu Saya sangat mempunyai Solusi buat Anak millennials Yang inginan besar Dompet tidak tahu Dikung Oke Beberapa tahun yang lalu Saya juga memulai Trip backpacking Bersama dengan teman-teman Sekolah saya dulu Kemudian Kita mulai traveling Traveling Pertama kali itu ke Hongkong Waktu itu aku juga Udah berkali-kali ke Hongkong Udah hampir 30 kali ke Hongkong Terus mereka ajakin ke Hongkong Ya udahlah Ayo lah Gitu kan ya Jadi for them Demi mereka Aku arrange temuan-nya Waktu itu Oke Total-totalnya Setelah dihitung-hitung Dirinci Total pengeluarannya itu Waktu itu saya lupa Persisnya berapa Oke Katakanlah 10 juta Misal ya Oke contoh 10 juta 10 juta itu Para milenial Kalau punya Apa namanya Punya penghasilan Hanya 3 juta 4 juta Ya Gak usah kuatir Aduh 10 juta 3 kali lipat Dari pengeluaran saya Penghasilan saya Bisa gak saya pergi Bisa Bisa banget Kenapa Karena kan saya tadi sudah bilang Makanya kita harus breakdown Dari traveling itu Ada 4 fixed cost Yaitu Si tiket pesawat Kemudian hotel Kemudian transport Baru Bilih makan Ya kan Oke Kita mulai dari Pre-departure cost Yaitu Sebelum berangkat harus Beli apa Hotel dengan Tiket Ya kan hotel dan tiket Hotel dan tiket ini Kita akan break lagi Ke Hongkong Tiket itu berapa Sekitar 4 juta Kemudian Hotelsnya Permalam kita mau nyari Yang berapa juta Permalam kita mau nyari Yang satu malam Satu juta Sekarang berdua Berarti satu orang Itu 500 ribu Ya Kita misalnya 5 hari Di sana berarti 2 setengah juta Ya kan Oke 2 setengah juta Ditambah 4 juta 6 juta Setengah Wah masih 2 kali lipat Dari penghasilan saya Kalau misalnya saya pun bisa bayar Berarti saya gak makan 2 bulan Nih kan Gak apa Jadi gini Mulai nabung dulu Dari tiket pesawat 4 juta Atau pakai kartu kredit Ya Kemudian Jadi fixed cost ini Kita selesaikannya itu Satu persatu Gak once in a time Gitu Betul sekali Jadi kita Waktu itu Saya udah mulai ngurusin itu Satu tahun sebelumnya Gitu kan ya Mulai nyari tiket promo Seperti itu Waktu itu Saya dapet tiket promo Ke Pakai Malaysia Airlines Waktu Sekitar 3-4 tahun yang lalu Malaysia Airlines Kelompon itu cuma 2,3 juta Jadi Begitu ada tiket murah Kita langsung isun Gitu kan Waktu itu Saya traveling sekitar Sekitar 10 orang lah Lebih kurang Setelah selesai Membayarkan biaya tiket Perlahan-lahan Baru kita mulai Apa namanya Mencicil beli Nah hotel Setelah itu Nah Biaya makan Dengan biaya transport Ini kan dilakukan pada saat rentang Bener Jadi masih bisa kita Cicil Jadi dalam 1 tahun itu Saya buat table Skema Bulan pertama kita bayar apa Bulan kedua bayar apa Bulan ketiga Bulan empat Sampai 12 bulan Pergi Selesai 10 juta bisa semuanya Dan mereka masih bisa belanja Nah Contohnya kita mau ke Eropa juga Eropa juga Kita harus tahu dulu Total kalkulasinya berapa dulu Misalnya ke Eropa itu Misalnya 10 hari 25 juta Misalnya Ya kan Memang di angka itu 25 juta Kemudian tiketnya berapa Tiket promo ke Eropa itu Itu sekitar 10-11 juta 10-11 juta Jadi kalau memang Sudah ada planning ke Eropa Itu direncanakan 2 tahun sebelumnya Jadi nabung dulu Dapet uang tiket 10 juta Setahun sebelum rangkat Nah dalam setahun itu Sudah mulai Melirik-lirik Travel Fair Promo Kemudian begitu Ada Isure Langsung ya Isure Kemudian nanti kalau misalnya Kita keliling Eropa Kan bukan stay di satu tempat Kayak Hong Kong Itu kan di satu kota Satu kota Jadi 5 malam itu Di satu hotel yang sama Ya kan Mau gak mau beli hotelnya Harus langsung 5 malam Tapi kalau Eropa Itu misalnya kita keliling 5 negara Ini bisa 2 malam Satu malam 2 malam Satu malam Ini bisa bulan ini Gue beli dulu di hotel Di Itali 2 malam Ntar Bulan depan gue beli hotel Di Perancis 2 malam Ntar bulan depan gue beli hotel di Netherlands 2 malam Gue beli di Jerman berapa malam Gitu Jadi bisa nge-chill seperti itu Kemudian Setelah itu Baru kita nge-chill Untuk beli transportnya Coin-to-coin Dari city to city County to country Itu beli Tiket kereta Seperti itu Oh iya Betul Beli kereta Abis itu baru Sebelum departure 3 bulan sebelum departure Baru itu diporsir Nabung abis-abisan Kalau mau menuhi varian low cost Yang mau jajandu aja Itu Seperti itu Ya bisa 25 juta 30 juta Ya juga bisa Kalau misalnya kehasilan kita Cuma 5 juta Nanti gak harus nunggu tajir dulu Baru bisa jalan-jalan ya Betul sekali Karena zaman sekarang itu Orang itu semuanya Jalan-jalan Kayak jalan-jalan Sederhana pun jalan-jalan Jadi semua orang itu Tujuannya jalan-jalan Jalan-jalan semuanya Nah betulnya guys Itu tadi tips dari Mister Diminho ini Jangan lupa catul guys Nama ini ada client atau customer Gak sih yang memorable banget Kayak artis Atau pengusaha sukses Atau sebagainya Oke Aku sendiri Pernah ngelayanin Beberapa pejabat Dan juga pengusaha Contoh pejabat yang aku layani itu Pernah guru Skwarno Putra Kemudian juga pernah Bapak Kapolantas Katolantas Jabatannya Kemudian juga pernah Dengan Menteri BKBM Bapak Bahlil Lahadalia Itu baru tahun Tahun kemarin tuh Dua tahun yang lalu Ke Eropa Bersama dengan beliau Kemudian dengan pengusaha terkenal Ke Bapak Reiner Raharja Wow Reiner guys Kemudian di jalan juga sering Ketemu dengan Beberapa figur Public figur Contohnya Raisa Waktu itu pernah ketemu Di mana Pak? Di Tokyo waktu itu Di crossing street Shibuya Waduh Kemudian juga Pernah ketemu dengan Putri sulungnya Mantan Presiden RI Ketiga ya Berarti Gusur Ketiga ya? Eh keempat Kempat ya Pernah ketemu dengan Beliau juga Dan Mungkin banyak lagi Tapi Mungkin aku gak terlalu Ingat siapa aja Tapi Itu yang Yang paling aku ingat sih Seperti itu Siap Gak cuma orang biasa Kayak Koko doang Yang jalan sama dia Oh justru Anda ini adalah Orang spesial Waduh Bisa saya layani Format Boss Spesial soalnya Petelornya 2 Tapi bagi kalian yang gak tau Kowili ini sekarang Merupakan owner Dari salah satu travel agent Namanya Let's Go Dulu Koko pernah ikut Tour bareng Kowili Dan semuanya enak banget guys Hotelnya paling bagus Akomodasinya juga enak banget Busnya nyaman Comfy banget Terus makanannya enak-enak Dan kami dibawa ke tempat-tempat Yang menarik-menarik guys Nah ada foto Instagramku yang gini Paling hits tuh Pas dibawa sama dia nih And the best part is guys Kita dibawa tour leader Yaitu Opal Li Minho ini langsung guys Jadi kalian bisa seru-seruan Foto-foto bareng Dan lain-lainnya Apalagi yang coek-coek kan Pasti pada demen Kalau yang cowok-cowok Jangan deh Bahaya Nah Kow, Kow mau cerita sedikit gak sih? Sebenernya Let's Go itu seperti apa? Dan apa sih yang ngebedain Sama travel agent yang lain? Sebelumnya itu aku kerja dengan travel agent 8 tahun di travel agent ini Memulai karir ini Belajar segala sesuatu Kemudian aku baru resign Dan membuat my own company Namanya Let's Go Singkatan dari Love is Travel Service Jadi Let's Go itu adalah Satu company yang aku buat Untuk arrange perjalanan Secara grup kecil Ataupun grup besar Backpacker Ataupun honeymoon Segala sesuatu bisa Jadi aku itu Si Matupang Siang malam tunggu panggilan apa saja Nah Kok Kan kita tahu sekarang Travel agent itu banyak banget Udah menjamur banget kan Yes And why I have to use your service? Dalam traveling itu Aku membawa Membangun kedepetan Engagement Kemudian Aku bisa suggest Khususnya untuk culinary Ya Jadi Aku Bisa memberikan Apa namanya Solusi Bukan hanya saja Tinggal di mana Jalan ke mana Tetapi Makan apa Beli apa Kearifan lokalnya Seperti apa Jadi seperti itu Makanya aku Lebih kepada Travel Solution Travel planner Untuk Yang honeymoon juga bisa Berkecil juga bisa Dan aku sekarang Lagi berencana Untuk bikin open trip Aku mau bikin open trip Yang mana Hanya terdiri dari 3 variable Yaitu Tiket pesawat Hotel Sama transport Jadi ini Bisa menekan budget Semurah mungkin Jadi orang itu bisa Nyampe Dateng Foto-foto Udah Makannya nanti bisa Makan sendiri Nah nanti aku bisa Suggest ini bisa makan Ini itu Jadi harganya bisa Murah Misalnya ke Eropa itu 30 jutaan Nah aku bisa tekan budget Jadi 20 juta lebih sedikit Gitu Seperti itu Jadi cutting costnya seperti itu And honestly Truly speaking What I love about Kowili pas dia nge-tour leader He do the extra miles guys Jadi Dia bener-bener engage banget Sama klien-kliennya Customer-customernya Ramah banget Diajak foto Ajak makan barang Dan segala macem Enak banget Enak banget Enak banget Enak banget Jadi aku sangat Rekomen dia Jika kamu mau pergi Travel Kamu bisa Contact dia via Instagram Di sini Yes Dan via WhatsApp juga WhatsApp juga bisa Di sini Sebelum kita close video ini Aku mau dengar sedikit dong Cerita suka duka Jadi travel agent apa sih Atau ada cerita unik apa sih Yang selama ini Koko pernah experience Suka duka Warna-warni kehidupannya Semua sudah pernah di alami Dari tamu pingsan Kemudian tamu hilang Kamu sakit Waduh Itu macem-macem Tapi untungnya Tamu meninggal pada saat perjalanan itu Belum pernah terjadi Puji Tuhan Karena itu dialami oleh temen aku Kalau aku pribadi Cerita uniknya pernah Tamu hilang Ternyata Jadi turun dari bus AI-AI Tante-tante Umur 60-an Jadi lokalnya Jalan juga cepat banget Namanya Jepang Orang Jepang Jalan cepat banget Kemudian si AI-nya Minta pipis Udah gak tahan Sedangkan kita baru Turun di satu lokasi Mesti jalan ke restoran Yang baru pertama kali aku dateng Jadi aku gak tau nih Ini kemana nih arahnya Kemudian si lokalnya Belang nanti dia jemput lagi Kemudian setelah itu Ibunya turun keluar Aku yang kebelet Bu 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 tunggu ya Saya masuk ke dalam Untuk pipis ya Iya Saya masuk ke dalam Lokal guysnya dateng Jemput ibunya Ditanya Widi mana Tau tuh Udah pergi kesana kali Akhirnya mereka berdua Pergi makan lah Aku sendirian Di depan yang saya Penginginan gitu Sebenernya Selain daripada itu Itu masih ada Masih ada pancek Masih ada pancek Masih sekali Kok Ini ada wejangan terakhir gak sih Buat para penonton Oke Wejangan Tua banget Dia Travel When you are still healthy Traveling When still you can travel Gitu Bukan berarti juga Wah Selagi masih ada duit dan sehat Travelingnya jor joran Gak pakai mikir dulu Ya jangan juga Ya juga ya Paling gak setahun sekali Traveling Atau setahun dua kali Ya Kalau punya waktu dan punya uang Travel Sesuai dengan budget dan kemampuan Jangan terlalu berpikir panjang Sayang duit dan ini dan itu Karena begitu kita misalnya Beli handphone Ya kan Kita mengeluarkan duit 20 juta Beli handphone Kelihatan barangnya Tetapi kita ngeluarin duit 20 juta Untuk traveling Gak keliatan kan Tapi apa yang kita simpan Yaitu memory yang kita bawa Untuk selama-lamanya Bersama keluarga Bersama dengan teman-teman Bersama dengan orang yang kita kasihi Seperti itu Berangkatlah untuk traveling Saya sudah siap untuk membantu kalian Untuk mencari Untuk mencari Untuk mencari Untuk mencari Di perjalanan kita Jadi Jangan lupa untuk menghentikan dia Ya Jadi Terima kasih banget Kau udah sharing Soal traveling hari ini Semoga insidenya Kalian dapat banget Value-value tripsnya Dan segala macem Oke so thank you guys Udah nonton video kali ini Dan please support channel ini Dengan klik like And stop comment Oke guys So please support channel ini Dengan klik like and comment And share and subscribe Di channel ini Koko Leo Yeay Oke see you guys Kamsamida Kamsamida